Selamatkan generasi muda, Satuan Reser Senarkoba Polres Pangandaran Polda Jabar Resmikan Kampung Bebas Narkoba, peresmian Kampung Bebas Narkoba ini dilaksanakan di Dusun Golempang, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Senin 21 Agustus 2023. Selain TNI Polri, peresmian tersebut juga dihadiri oleh unsur pejabat pemerintah daerah dan perangkatnya, lembaga masyarakat, pemuda, kader PKK, dan sejumlah perwakilan nelayan, mereka bersama-sama melakukan deklarasi dan menandatangani. Penolakan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Wakapolres Pangandaran, AKBP Arisbaya, mengatakan, pembentukan Kampung Bebas Narkoba ini perdana di Pangandaran, Desa Ciliang menjadi Kampung Bebas Narkoba pertama karena mempunyai sejarah tersendiri yang berkaitan dengan sejumlah warga Desa Ciliang yang terjerat kasus narkoba. Kemudian, lokasi Desa Ciliang ini merupakan satu tempat yang memiliki tempat wisata yaitu Pantai Batu Hiu. Ia berharap selain di Desa Ciliang, Kampung Bebas Narkoba ini bisa dibentuk di desa, desa lainnya di Kabupaten Pangandaran, Bupati Pangandaran melalui staf ahli Bupati di bidang hukum Setda Pangandaran, Dani Hamdani menyambut baik terbentuknya Kampung Bebas Narkoba, karena penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini bukan hanya bakal terjadi di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi saja tapi, juga bakal terjadi di desa-desa lainnya. Masa kena-kena dari WNI, kita tahu yang ini, untuk segera mempublikasikan. Ya, untuk, kenapa? Karena itu saja, dengan media sekarang sudah dibiarkan dengan ayah Kampung Bebas Narkoba ini, mudah-mudahan, desa-desa juga mengikuti program yang selama ini menjadi karna, tadi kan, percobaan untuk menyelamatkan warga. Cuma, kenapa saya lirik poskonya ke sini? Karena ini mengkampar badu hiu. Dengan pantainya gitu ya. Kami tahu, kata-kata. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kampung Bebas Narkoba, bahwa kenapa di sini, di Bupati ini mempunyai sejarah tersebut. Kaitan dengan kejadian-kejadian yang lama, terus kedua, kaitan dengan situasi kondisi sekarang ini, karena di sini dekat kondisi tempat wisata, kan gitu ya. Otomatis kita membentengi masyarakat, membentengi anak muda-muda di sini, supaya tidak mudah tergelincir dengan pengalaman narkoba yang ada. Itu saja. Terus ini Pak, untuk poskonya sendiri itu akan melibatkan siapa saja di sini? Nah, posko di sini ini semua komponen daripada masa di sini. Kan gitu? Kenapa bukannya aparat saja di sini, tapi sama-sama di sini aparatu negara, di sini ke kepala desa, camat, semua, gitu kan, dan tokoh-tokoh yang ada sendiri, ini posko di sini, maksudnya tujuannya, kan gitu kan, biar sama-sama tadi menjaga kita, ya mensualisikan ini, supaya masyarakat itu betul terbebas, terpengaruh, terpengaruhi dari kegiatan-bembat masyarakat yang luar. Apa itu desa-desa yang lainnya juga apa? Nah, mudah-mudahan dengan adanya terbentuk ini, ya, desa-desa lain terangsang, untuk sama-sama membangun, mendirikan posko ini, untuk membetengi gerasi berat yang akan datang lebih baik. Begitu? Untuk dipanggil naga sendiri, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!